Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini Saya mau Unboxing dan Juga review obat Bukan obat sih, pencuci muka yang Saya beli di Tokopedia Harganya sangat murah Aku belinya itu, kalau gak salah Garnierman deh, sampai lupa gitu Karena udah lama banget Aku pesannya ini tanggal 2 Mei ya, hari Minggu Dan baru datang hari tanggal 6 Agak lama juga sih pengirimannya Oke, kita Unboxing ya Sebelum unboxing, tidak dulu di sini itu emang agak rapi Jadi rapi gitu loh, ya rapi gak ada masalah Unboxing Seperti biasa Bukan dia kecil Oke, kenapa Aku tertarik pake Garnierman Jadi sebenarnya itu kemarin kayak diskon gitu loh, di Tokopedia Dia ada 3 produk, terus harganya itu cuma 47.500an Terus karena ongkirnya itu agak mahal Karena dia karena harganya cuma 47.000 Jadi gak free ongkir Kalau di Tokopedia itu harus ada minyak pembelian 50.000 baru free ongkir Emang begitu ya Jadi saya jangan ketipu ya free ongkir Free ongkir Free ongkir itu ada bahasa pembeliannya Opa kombel ini sekitar 57.000 Ya hitung sendiri berapa ongkirnya Ada lama Mungkin karena corona kali ya Pakainya itu Pengirimannya itu antar saja regular Setelah Ini sudah dibuka ke dalam muka ya Mari kita lihat Unboxingnya Ini buat Jawa ya Unboxingnya dekat banget Nah Dapat gabus Garnier Man Ada Garnier Man Acnofite Acnofite Antibakterial Dan dia ini Brightening Foam gitu loh Dan ini tuh ada salisil asidnya Jadi bisa melawan bakteri Sebenernya Ada beberapa pencuci muka Untuk cowok yang memang Kadang ada salisilnya Dan juga kadang Nggak ada salisilnya Dan Kita mau lihat Bentuknya gimana Karena Seperti yang aku bilang Buat ke kalian Kalau misalnya Untuk cowok itu Kalau misalnya Kalau kalian kulitnya berjerawat Seperti saya Dan berminyak Jangan pernah pakai pencuci muka Yang ada scrubnya Meskipun dia bilang Menghilangkan jerawat Merawat jerawat Karena Kalau kalian pakai yang scrub Ketika kalian melakukan pencuci muka Ketika kalian melakukan cuci muka Itu akan menyebabkan Trauma pada jerawatnya Karena ada yang tekanan Sehingga jerawatnya itu Makin membandel Makin meradang Dan akan tumbuh Di tempat yang lain Untuk itu Gunakanlah yang lembut Kayak gitu Nah Ini tadi udah ya Garnierman Terus Kita juga dapat produk yang lainnya Ini ada Acnofite-nya Acne gel Dan Fast Garnierman Langsung melawan Tanda jerawat Hanya dalam 2 jam Nah kalau dia bilang Disini Terus kita dapat Satu produk lagi Acnofite Yang kecil Ya Aku buka dulu Kecil ini Aku sih gak pernah Maka ini Nah ternyata Gelnya ini Itu mengandung Salisil asid 2% Salisil asid ini Kalau gak salah Ini adalah Membunuh bakteri Ya Membunuh bakteri Membunuh kuman Penyebab jerawat Dan ini Cara memakainya Gunakan Di area wajah Oleskan Pada pagi dan malam hari Jadi penggunaannya 2 hari sekali Terus dapat Di aplikasikan Kembali pada siang hari Hindari area mata Pokoknya itu Sama seperti Obat jerawat Pokoknya ini Kayak jerawat gitu Obat jerawat Yang kalian teteskan Di area Yang ada jerawatnya Jadi kayak ini nih Kalau aku ada jerawat nih Udah teteskan Ini diteteskan 2 kali sehari Kayak gitu Sebenernya sih Bagus Kalau menurut aku sih Lebih bagus Pakai yang Apa ya Retinoid Acid Yang pernah aku review Jadi kalau Tumpah Gelnya terlalu encer Bukan kayak Gel Yang mana ya Yang MediClean Gue MediClean Aku mana ya Oke Gini lah ya Pokoknya Kalau pernah aku review MediClean Jadi itu bener-bener gel Ini tuh emang gel Tapi encer Kayak Semi solution gitu loh Tuh kayak air Jadi mudah tumpah Makanya kalian harus Hati-hati Dalam Membukanya Oke Oke ini satu produk Nah terus kita dapet satu lagi produk Whiteningnya Whitening serum cream 12 kali dalam Membersihkan muka Ada lemonnya Kita dapet yang ginian Kita unboxing juga Sorry guys Oke kita buka Dan Untuknya seperti ini Dan jangan lupa Selalu baca Pelembab pertama Untuk pria atau laki-laki Membantu lawan jerawat Dan mengurangi kusam Serum agnofite Membuat kulit tampak cerah Telah diuji pada cuaca Dan kelembaban di Asia Cara memakainya itu Cuci muka Oleskan Secara merata Pada wajah Leher Dua kali sehari Hindari area Kawasan sekitar mata Teruskan Tetap setiap Obat yang dioleskan Di Wajah Di muka kita Baik itu obat jerawat Apapun itu ya Kalau kalian pakai masker pun Itu memang tidak boleh Terkena karya mata Kayak gitu Jadi kan harus baca Dua kali sehari Terus pake ini gimana ya Aku bingung Jadi kan ini kita pake nih Kayak misalnya Kita pake di jerawat Terus kita pake ini juga Mungkin maksudnya Pake ini dulu Baru pake ini Ya gak sih Sebenarnya gak ada Cara penggunaan Kan kita dapat 3 produk nih Nah itu gak ada Cara pengguna Kalau ini apa-apa Kalau ini aku tahu Ini yang sekarang jadi permasalahan ini Kalau ini kan untuk mencerahkan Kalau ini untuk menyelamatkan jerawat Kalau misalnya kita berjerawat Mana kita pake Kalau menurut aku Kita pake ini dulu Kalau saran aku Jangan pernah pake Jangan tersentuh sama Jerawat Jadi kalau kalian punya jerawat Jadi kalian jangan menggunakan ini Di area jerawat Kalian cukup gunakan di sebelah yang tidak ada jerawat Kenapa ini mungkin pasti perih Dan Kalian gunakan yang ini Buat yang di jerawat kalian Kayak gitu Tidak ada cara penggunaan yang Apa ya Mana duluan Itu tuh gak ada Karena antara ini dan ini Kayaknya produk yang berbeda Apa ya Cara pemakaian yang berbeda Dua kali sehari Kalau ini pasti yang tidak Kalau ini Kalian jangan bingung Kalau yang Agnofite Agnegel ini Emang hanya di area jerawat aja ya Enggak seluruh muka Kalau yang ini baru nih seluruh muka Oke Kita review ini dulu Jadi seperti yang aku bilang kalian tadi Bahwa tidak boleh pake yang scrub Kalau kulit kalian yang berjerawat Kita lihat Apakah ini ada scrubnya Bener-bener gak ada scrubnya Ini sebenarnya Lama udah pernah Aku pake Dan bener-bener gak ada scrubnya Lembut banget Jadi Ini recommended banget Buat kalian Yang Kulit berjerawat Pokoknya kalau kulit berjerawat Itu jangan pernah pake yang scrub ya Salah satu yang ini aja Yang gel Agnofite Wasabi Kan pake ini Sumpah ini gak di endorse Atau gak dipromosikan Atau di apa ya Cuma ini untuk pengetahuan aja Buat teman-teman yang berjerawat Mungkin yang bertanya-tanya Kok jerawatnya banyak gitu kan Salah satu jerawat banyak itu Selain berbagai banyak faktor ya Yang seperti yang saya bilang Ya salah satunya itu adalah Penggunaan pencuci muka kalian Yang mungkin Salah-salah dalam proses penggunaannya Atau salah milih gitu loh Gitu Dan berdasarkan pengalaman saya Memang kalau scrub itu Enggak enak banget Kalau di Oleskin di Gosok di wajah Itu dapat menyebabkan Apa ya Butir-butir Menyebabkan jerawat kita meradang Sehingga aku gak recommended banget Kalau aku pake yang scrub Itu jerawat aku makin banyak Antara salah Gak cocok kah Atau misalnya Memang salah dalam menggosoknya Tetapi udah lembut-lembut Tapi memang bener Setelah saya baca-baca itu gak cocok Karena menyebabkan trauma Kalau menurut kalian yang pake ini recommended Ya ini recommended Salah satu pencuci muka Yang nose non scrub Ini tuh yang ini Yang bagus Dan ini emang udah lama aku pake Terus Kalau ini aku belum pernah mencoba Dan ini baru pertama kali Ini salisit asid Salisit asid ini Tentu ada efek sampingnya juga Sama seperti obat jerawat yang lainnya Dapat mengelupas kulit Dan salisit asid ini Hanya membunuh Apa ya Bakteri doang Jadi sebenarnya Ya cukup Retinoid asid aja Kalian gunakan Tapi karena ini satu paket Yang gak apa-apa Pake aja Oke sekarang Saya udah cuci muka Pake garniernya Oh iya Untuk cuci muka Hindari Keerah wajah Eh daerah wajah Hindari Sabun ini Sabun ini lagi Si garnier ini terkena mata Kalian Hindarin Pokoknya jangan sampai terkena mata Itu sangat berbahaya Pokoknya semua Mencuci muka Baik sabun Apapun itu Gak boleh terkena mata Karena mata ini Area yang paling sensitif Dan paling berguna banget Karena kalau mata kan rusak Gak bisa Gak bisa melihat bro Nah jadi kalian Mengenekannya itu secara lembut Gak boleh Keras-keras Terutama di area jerawat Ya Karena ini enak banget Lembut banget Karena no scrub ya No scrub itu artinya Gak ada beti-beti-betinya Cocok buat kalian Kulit yang berjerawat dan berminyak Kulit yang mudah berjerawat ya Karena ada juga orang yang berminyak Mukanya berminyak Tapi tidak berjerawat Kenapa? Karena mereka sering perawatan Gitu Kalau kita Ini murah loh Ini harganya murah banget Cuma Rp47.000 Dapat 3 produk Oke kita cuci dulu ya guys Oke dan Udah cuci muka Dilap dulu guys Bagiannya Bagian ini perih banget Oke sekarang Kita pakai yang salisit Asit Ini juga pembunuh Kuman ya Pembunuh kuman obat jerawat Cuma karena memang wajah Aku lagi sakit Yang sebelah sini Karena penggunaan retinoic asit Jadi penggunaan ini Aku stop dulu sebenarnya Sebenarnya pengen di stop Cuma aku penasaran Penasaran Karena saya penasaran Karena aku penasaran Aku olesinnya itu Di sini aja Yang Yang ada jerawat Cuma gak terlalu parah Kalau dari sini aku kasih vitasit Ini udah aku kasih vitasit Ini udah vitasit Ini vitasit Agak kemerahan Karena efek samping vitasit Itu ya memang kemerahan Uh panas bro Jadi Ini terlalu encer kali ya Emang gel Cuma terlalu encer Jadi rasanya itu Ketika kalian menggunakan ini Panas banget Perih Panas perih Kayak mengop-ngop gitu Panas gitu ya Oh pantas Ini gak boleh kena mata Karena Kayak panasnya itu Menyebar ke sini gitu loh Karena aku tadi Menyebarnya ke arah sini Pantas gak boleh kena mata Karena bisa sakit Agak perih gitu Emang ya Salisi aslinya emang perih coy Pagi dan malam hari Panas gitu ya pak Oke kita lihat yang Produk yang ke Nah kalau yang ini Yang Agne Fighting Whitening Serumnya itu Yang kayak gini Warnanya agak biru gitu Krim Iya waktu krim Aku sebenarnya pengen ngolesin Di semua ini Cuma Gak berani Jadi aku ngolesin di sini aja Jadi ini muka Muka aku ini udah Udah bahan eksperimen bro Semua obat dicoba Kalau ini Kasihnya MediClean Yang gede ini nih Jalurin gede MediClean sama Satu lagi dari sini sih MediClean Terus kalau ini Kasihnya vitasit Kalau ini kasihnya Garnier yang salisitasit Kalau yang ini Kasihnya apa Garnier Aduh lucu banget Yaudah gak apa-apa Mungkin kalian jijik melihat video ini Pastikan ngomong Pastikan berpikir gini Apakah sih cowok perawatan Bro Hari ini kalau kita gak perawatan Mana ada cewek yang suka sama kita Bukan masalah cewek sih Lebih cepatnya itu Masalah pekerjaan Ya gak sih Kalau kita rapi Muka kita bagus Terus gak ada jerawatan Tentu orang akan enak Melihat kita Dan kepercayaan diri kita Semakin oke Dan orang akan ngelihat Ih keren banget tuh orang kayak gitu Dan apalagi Kalau udah kalian masuk dunia pekerjaan Itu kan Masih banyak hal yang Membuat kalian stress Tentu aja kalian akan Kusam-kusut Ya gak sih Jadi kan butuh perawatan Dan gak perlu mahal-mahal sebenarnya Kalau saya tuh tipikal orang yang Perawatannya tuh gak mahal-mahal Gak pernah ke dokter Kulit Gak pernah ke Treatment-treatment Kaya mahal-mahal Sampai facial apa Cuci muka facial treatment Gitu tuh gak pernah Aku tuh gak pernah sama sekali Ya cukup hal sederhana Yang bisa kita lakukan Seperti cuci mukanya Sabunnya dimana Ya gitu Dan aku nge-share ini buat kalian Supaya kalian bisa belajar Ya kalian akan bisa ambil hikmatnya Apa yang sudah aku lakuin Gitu aja sih sebenarnya Jadi kalian gak usah Gigi merasa bahwa Masih cowok treatment Ya kalau cowok treatment Sebenarnya agak Ya gimana gitu kan Tapi gak masalah juga Tergantung ya Tergantung uang bro Kalau kalian punya uang banyak Bukan banyak sih Kalau kalian punya uang lebih Kalau uang banyak kan ada Banyak banyak uang Tapi uangnya uang Beneran uang gak Maksudnya beneran uang itu Beneran uang kita gak gitu kan Lebih tepatnya tuh uang lebih ya Kalau kalian punya banyak uang lebih Ya kalian boleh treatment gak apa-apa Gak ada masalah Gila ini sakit Perih banget beneran perih sumpah Ini penggunaan si Agnofite Oke demikian review-nya Untuk tokonya sendiri Ya mungkin karena Untuk pengirimannya sendiri Sebenarnya cepat Cuma mungkin karena corona Jadi terambat gitu Tokonya sendiri Ini langsung saya beli Di ofisial gernyernya Jadi gak ada masalah Oke thank you banget Ofisial gernyernya Ini bagus banget Buat yang berjerawat Ini kalau kalian malas beli obat jerawat Yang medical Atau yang retinoid asil Ini 2% Ini sebenarnya agak 2% agak gede sebenarnya Salisir asil 2% Ini sebenarnya gak ada Gak ada jelasin mana Komposisi-komposisinya Dia cuma bilang ini 2% salisir asil Ini bagus untuk membunuh Thank you gernyern Bagus banget I love you See you bye-bye Eh silahkan si bye-bye Kalian jangan lupa Klik tombol subscribe Like, comment, dan share video ini And See you in the next video Oke bye-bye I love you